Yo guys, semuanya bersama gue, Nalan guys Dan seperti biasa, gue masih main game Roshan Di video kali ini gue mau membahas tentang event tapak besi nih guys Ini event tapak besi ini sebenernya kita Kayak diajarin untuk menjadi shinobi guys ya Shinobi yang sesungguhnya guys ya Kita langsung lihat aja, disini ada kisahnya ya Ini buat dapetin si Chin Yan itu sendiri 7 hari lo pasti dapet ya Di hari keempat ini gue rada bingung Ini digunakan untuk mengaktifkan warisan Chin Yan Ini maksudnya mungkin framenya ya Mungkin framenya guys Nah ini kita langsung lakuin aja Ini gampang ya Lo tinggal cari Terus klik di telapak besi Ngemeng-ngemeng Lo skip aja kalau mau cepet Beres, dapet Seperti itu ya Jadi Ini cuma biografi ya Ini bener biografi Lo cuma lihat Baca sejarahnya dia Tek, toto nanti dapet Ya, seperti itu ya Kocak juga sih sebenernya Dan disini tuh ada kultivasinya Ini baru reward-rewardnya nih Kalau seandainya lo berhasil Awakening dia nih ya Chin Yan nya level Mencapai bintang 5 Nanti lo dapet ini Dapet Apa, pedang Apa, sejata eksklusifnya dia ya Sebesar 50 doang Tapi gak Gak seratus ya Jadi lo seratus Lima pulih lagi lo mesti tetap nabung Lo berhasil awaken dia Lo dapet ini Batu biru sama Lima ratus padi Ya, lima ratus Energi Awakened Chin Yan ke level 1 Dapet sepuluh token mitos Lumayan banget Sama Nanti kalau udah di level 3 Lo dapet batu 20 sama 800 ribu Pangan Atau padi ya Atau energi Seperti itu Jadi disini Dapet ya Nah Disini di rekrutmen terbatas ya Disini Gue udah 59 Seperti yang gue bilang Di video kemarin ya Itu lo bisa Tabung Ya lo bisa tabung Nah disini Gue kayaknya gue tabung nih Karena pada dasarnya Ini hero bagus ya Cuman karena gue memang Gak main poison sama sekali Gue gak dapet Gue gak punya racun barat Bahkan gue gak punya loh guys ya Bintang 3 nya Punya aja belum Gak punya Gitu racun barat Gue gak punya Dan Gue udah kadung Fokus ke Yitian That's why Gue akan Skip lah ya Banner ini ya Asal punya aja Dari yang Event tadi Ini ya Event disini nih Dapet dari sini kan Pasti dapet punya ya Jadi asal punya aja Satu waktu diperluin Bisa kita gerindingin Di Penginapan Mitos ya Seperti itu Nah disini sekarang Ada 2 event ya 2 event ini rada kocak Lo yang penting cuman Perharinya ya Lo maksimal Atau minimal Sorry Minimal tuh lo 12 kali Ini aja sih Ngeblokir ini nih ya Ngeblokir ini kan ada pisau-pisau Dateng nih ya Lo tinggal blokir aja Lo klik-klik gini bawah Diblokir gitu ya Terus atas Terus tengah Nah ini cuman perlu 12 guys Ya Cuman perlu 12 Aduh gak klik Gak klik ya Awesome Oke atas Atas Tengah Tengah ya Atas lagi Atas lagi Bawah Seperti itulah ya Ini kan gue udah pasti Udah lebih dari 12 nih Nah gue udah 27 kali Dapet lah maksimal Seperti itu Sesimpel itu ya Sesimpel itu Disini udah rankingnya sih Gue rank 7 tuh Si Upil 30 kali Ciat-ciat Apa Menghindari golok ya Menghindari golok guys Ya namanya Menjaga jembatan ini guys ya Terus Tapi itu gak ngaruh ya Ini gak guna nih Ranking yang ini Ini gak guna Karena lo cuman perlu ini aja Hadiah ini doang Di ranking sini ini gak dapet Hadiah apa-apa tuh ya Jadi gak usah Repot-repot Nah yang di event kedua Mengambang Floating ya Disini tuh Misalnya mengambang Di atas air ini juga kayak Bener-bener kayak apa Kayak ninja tuh Lo tinggal klik-klik aja sih Sebenernya klik Pas kuning gitu ya Nah kalau Lo gak pas Dia nyebur Nah ini lo cuman perlu Sampai ke 88 meter guys Jadi ini gak susah ya Oke kita lompat Kita lompat Lompat lagi Lompat lagi Nah gitu-gitu aja Lo klik-klik aja Pas dia di kuning gitu ya Sebelum kuning juga Lo udah bisa klik sih By the way Tuh 55 meter Lo cuman targetnya Sampai 88 aja guys ya Atau kalau lo mau terus-terusin Juga gak masalah sih 9 86 Nah ini gue udah nyampe Di 93 Tapi kalau mau gue terusin ya Mohon gue aja Lanjut aja ya Cuman ya Gak ada gunanya Seperti tadi gue ngomong ya Seperti itu guys Nah gue bisa 134 Udah jadi ninja sejati nih gue ya Udah jadi ninja sejati Cuman emang kembali lagi Ninjanya ini masih ninja atori ya Bukan ninja naruto guys Kalau naruto udah gak perlu lompat Bisa lari guys Bisa lari Beda ya 197 meter guys Ya dapet hadiahnya Ranking Ranking 12 Tuh bisa upil 1000-1000 meter Buset Gak kapalan tuh jempol Klik-klik beginian ya Seperti itu ya Nah di rekrut terbatas Sekali lagi Gue cuman akan beli-beli Inginya saja nih Token Karena token ini bisa ditabung Ya Bisa ditabung That's why gue akan beli Gue akan nunggu aja Disini kan biasanya sama ya Event itu sama ya Dia 50 Dan dia dapet 20 100 dapet 30 300 dapet 40 600 dapet 50 Dan seterusnya nih Nanti begitu dulu dapet hero Yang memang lo Butuh Atau sesuaiin aja Sama kebutuhan lo ya Gue selalu bilang Bang Gue pake hero apa nih Sesuaiin sama kebutuhan lo Dan Line up awal-awal Yang lo dapet tuh apa aja Seperti itu ya Jadi yang disini itu Gue kemungkinan ya Gue bener-bener Gak akan gacha sama sekali Ini kan gue ada Gacha kemarin Satu kali nih ya Undian tunggal gue kira ini free guys Ternyata ini Kalau gue klik Hilang ini gue ya Nah gue akan tabung aja Disini point Mungkin gue akan coba Gacha sekali lagi lah ya Buat dapetin ini ya Karena Cuman bisa ditukernya disini nih Dan point itu Sekali lagi Tidak bisa lo tabung Untuk next event Token bisa Point gak bisa ya Seperti itu guys Jadi Buat kalian yang mau ngegas Mau gue digas Cuman kalo gue kembali lagi Gue berasa kayak Bagus emang hero ini Cuman untuk ngebuild Dia itu agak berat Pertama Kedua Gue gak punya core nya Yaitu si racun barat Jadi kayak Ya buat apa juga Gitu lo muluk-muluk Udah lah gue main yang ada aja Maksimalin resource ya Yang terutama Kan sekarang gue udah mainnya Kan fokus ke yitian ya Ini ke yitian Dan kedepannya Mungkin ya Mungkin nih Ini kan gue udah fokus ke yitian Terus kedepannya Mungkin gue akan coba buat ya Biksu Terus mungkin Bibilung Yoko Ya karena Bibilung Yoko ini Bisa digrinding di Toko ya Yoko nya lah Terutama Yoko minimal Owekan satu dulu Baru bisa kita kombin Sama si Bibilung ya Seperti itu Mungkin nanti gue Sandingin juga sama Kokseung ya Seperti itu sih guys Karena memang Hero-hero lainnya nih Kayak Dugushuba Ini juga bagus banget Tapi ya Bintang 3 coy Naikinnya setengah mati Sesat timur juga ini bagus Dikombin sama dot team ya Cuman ya Bintang 3 sekali lagi Jadi Ya kalau menurut gue sih Free to play sama Mid spender sama Low spender ya Kalau mid mungkin udah bisa milih Udah bisa sedikit milih ya Tapi kalau low spender sama Free to play Lu pake hero yang lu dapet aja sih Seperti itu ya Lu kombinasiin sama hero Yang memang dari awal lu udah build Seperti itu Kalau gue kan buildnya memang disini ya Di penginapan sini itu kan Gue memang Ininya gue wishlistnya sendiri Gue ambil yang ini nih So Zero Terus Yitian HSDS atau Yitian ya Nah kalau seandainya lu ambil yang ini nih Ya lumayan lah Hajar lah racun barat Atau yang ini nih ya Ini untuk Sekarang ya Menurut gue ya Meta sekarang ya Metanya sekarang tuh ini nih guys Ini paling GG nih Mijue Legenda yang sangat terpakai Biksu Selatan Damage sakit Bisa reinkarnasi berkali-kali Damage Overtime Terkuat Untuk meta sekarang Cuman Kalau kata viewer gue Yang udah main di server Cina Atau pemain veteran ya Katanya tuh nanti Ada hero Yang bisa menghapus Poison Nah mungkin Kalau dia keluar Di event banner ya Gue gas langsung guys Buat nge-counter ini nih Damage-damage Overtime ini guys ya Kalau itu juga Masih main Ya Kalau masih main guys Kalau belum pensi Nah ini sekarang kita langsung Gas gue aja ya Sepuluh kali guys Wismillah kayaknya Dapet Joyyuan guys ya Gue udah Berasa sih Joyyuan tuh Udah kurang bagus ya Cuman ya Udah lo udah kadung Mau gimana lagi ya Oke Dapet kuding Mantap Si zombie ya Gue bilangnya ini hero zombie Abis model-modelnya Kayak zombie anjay Oke Nah ini besok gue pasti dapet ya Cuman gue tahan Gak mau gue gas Karena memang untuk di Sini guys Untuk di Petah harta ya Disuruhnya cuma 10 kali Sini nih Jadi gak usah lo gas Gak usah lo gas lah Buat apa juga kan lo gas Seperti itu Jadi pokoknya Intinya lo tabung Nah kayak ini juga nih Gue tabung nih guys ya Ini gue tabung Karena kemarin tuh ada event juga anjay Gue baru dapet Baru tau ya Tau gitu gue tabung cuy Yang ini nih guys Mana tuh ya Oh bukan disini Bukan disini Ngabur gue Di pavilion guys Di pavilion anjay Strategi tim Di pavilion kitab Ini kan gue udah dapet 10 ya Ini kemarin itu ada eventnya Jadi lo bisa dapet Bisa lebih dapet Change-nya lebih gede Sama nanti lo bisa dapetin Kalau 50 kali ngegas Dapet 10 Kayak gitu-gitu ya Ini gue akan Mungkin gue akan tahan sih Mungkin gue akan tahan sih Sampai nanti ada event tersebut ya Keluar lagi Semoga cepet anjir Kalau gak makin jauh Ketinggalannya cuman Yang penting lo utamain dulu aja Untuk PVA ya Untuk PVA di pedang bayi zuang Ini aman Terus kayak dimakan pedang Kalau bisa lo sejauh-jauhnya Mungkin gitu ya Supaya bisa dapetin Reward yang maksimal perharinya Ingat level Terus lu gas terus Ini sampai level Seratusan lah ya Sampai level seratusan Ini gue udah sampai disini sih Di kultivasi Empat pendekar Mesti level 20 nih Sampai disini Nanti disini juga lo perlu Kalahin seribu musuh Di perang klan Ini juga wajib Kelarin-kelarin Nanti bisa lanjut ke Bab 24 Nanti kalau udah Gue nyampe di bab 24 Mungkin gue akan update ya Bab 24 tuh perlunya apa Seperti itu Ini gue tinggal satu lagi sih nih Tinggal kurang satu lagi Level 20 Ini kan udah 30-30-30 Ini untuk bab sebelumnya ya Bab 22 Ini perlu 3 ini nih Level 30 3 biji Seperti itu Sekarang 24 biji Sama Kalian musuh di perang klan ya Kalian musuh di perang klan Tinggal autoin aja sih Disini sih Seperti itu guys Oke guys Mungkin segitu dulu aja Di video kali ini guys Semoga bermanfaat Semoga informatif Jangan lupa subscribe Lalu komen Nyalain juga lonceng notifikasinya nih Supaya lo udah gak ketinggalan info-info menarik Seperti ini khususnya dari gue guys Oke guys Thank you for watching And see you next video Bye-bye Ciao